Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian Dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura Edisi Hari Jumat dalam Masa Biasa yang keempat Mengawali hari yang baru ini kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan Kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak umat manusia semoga hati kami kau penuhi madasyukur Dan lisan kami mengucapkan pudi syukur kepada-Mu Sebab Engkau lah Allah dan Bapak kami Bersabda lah ya Tuhan kami siap untuk mendengar Kamu Semoga Sabda-Mu yang hendak kami mendengar dan kami merenungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Semakin mengarahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Terpujilah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan Untuk mengawali hari yang baru ini Hari Jumat dalam masa biasa yang keempat Diambil dari Injil Markus Fasal 6 ayat 14 sampai 29 Tuhan bersamamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus Menurut Santo Markus Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus Sebab namanya memang sudah terkenal Dan orang mengatakan Yohanes Pembapis sudah bangkit dari antara orang mati Dan itulah sebabnya Kuasa-kuasa itu Bekerja di dalam dia Yang lain mengatakan Dia itu Elia Yang lain lagi mengatakan Dia itu seorang Nabi Sama seperti Nabi-Nabi yang terdahulu Waktu Herodes mendengar hal itu Ia berkata Bukan Dia itu Yohanes Yang sudah kupenggal kepalanya Dan kini bangkit lagi Memang Herodes lah Yang menyuruh orang menangkap Yohanes Dan membelinggunya di penjara Berhubung dengan peristiwa Herodias Istri Filipus Saudaranya Karena Herodes telah mengambilnya Sebagai istri Karena Yohanes Pernah menegur Herodes Tidak halal Engkau mengambil Istri saudaramu Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam Pada Yohanes Dan bermaksud Membunuh dia Tetapi Tidak dapat Sebab Herodes segan Akan Yohanes Karena ia tahu Bahwa Yohanes adalah Orang benar dan suci Jadi Ia melindunginya Tetapi Setiap kali mendengar Yohanes Hati Herodes Selalu terumbang ambing Namun Ia Merasa senang juga Mendengarkan Dia Akhirnya Tiba juga Kesempatan yang baik Bagi Herodias Ketika Herodes Pada hari ulang tahunnya Mengadakan Perjamuan Untuk para pembesar Para perwira Dan Orang-orang terkemuka Di Galilea Pada waktu itu Putri Herodias Tampil Lalu menari Dan Ia menyukakan Hati Herodes Serta tamu-tamunya Maka Raja Herodes Berkata Kepada Gadis itu Mintalah Daripada aku Apa saja yang kau ingini Maka Akanku berikan Kepadamu Lalu Herodes Bersumpah Kepadanya Apa saja Yang kau minta Akanku berikan Kepadamu Sekalipun itu Setengah Dari Kerajaanku Anak itu Anak itu Pergi Dan Menanyakan Ibunya Apa Yang harus Kuminta Jawab Ibunya Kepala Yohanes Pembapis Maka Maka cepat Ia pergi Kepada Raja Dan Meminta Aku Mau Supaya Sekarang Juga Engkau Berikan Kepadaku Kepala Yohanes Pembapis Dalam Sebuah Talam Maka Sangat Sedihlah Hati Raja Tetapi Karena Sumpahnya Dan Karena Segan Terhadap Tamu-tamunya Ia Tidak Mau Menolaknya Raja Segera Menyuruh Seorang Pengawal Dengan Perintah Supaya Mengambil Kepala Yohanes Orang Itu Pergi Dan Memenggal Kepala Yohanes Di penjara Ia Membawa Kepala Itu Dalam Sebuah Talam Dan Memberikannya Kepada Gadis Itu Dan Gadis Itu Memberikannya Pula Kepada Ibunya Ketika Murid Murid Yohanes Mendengar Hal Itu Mereka Datang Dan Mengambil Mayatnya Lalu Memberinkannya Dalam Kubur Demikianlah Sabda Tuhan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Iman Perlu Dihayati Dalam Keseharian Dalam Tindakan Tindakan Sederhana Yang Kita Lakukan Setiap Hari Salah Satu Cara Yang Dilakukan Untuk Menghayati Iman Adalah Dengan Memelihara Kasih Persaudaraan Kita Memperlakukan Orang Lain Sebagaimana Kita Ingin Diperlakukan Dalam Kasih Persaudaraan Kita Tidak Lekas Menghakimi Yang Melakukan Kesalahan Tetapi Tulus Memberikan Teguran Dan Pengampunan Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Herodes Dalam Kisah Injil Hari Ini Kehilangan Kasih Persaudaraan Di Dalam Hatinya Ia Bahkan Tegah Mengambil Herodias Istri Saudaranya Herodes Kemudian Memenjarakan Yohanes Sebab Ia Menegur Tindakannya Itu Dan Menganggapnya Tidak Halal Pada Akhirnya Yohanes Dibunuh Atas Perintah Herodes Maka Dari Kisah Ini Kita Dapat Mengambil Dua Inspirasi Yang Bisa Kita Renungkan Dan Kita Hayati Dalam Perjalanan Hidup Kita Sebagai Orang Orang Beriman Pertama Dalam Pertama Dalam Pengalaman Herodes Kita Menemukan Kecenderungan Umum Manusia Yang Menghalalkan Segala Cara Untuk Mendapatkan Apa Yang Dieningkan Maka Sebagai Murid-Murid Yesus Kita Diajak Untuk Tidak Meniru Apa Yang Dipraktekan Oleh Herodes Ini Yang Kedua Bahwa Kasih Pasodaran Sejati Tidak Pernah Berarti Tanpa Kritik Dan Teguran Yohanes Beran Mengkritik Dan Menegur Herodes Bukan Karena Ia Membencinya Tetapi Karena Ia Menyayangi Mencintai Herodes Karena Herodes Jalan Telah Jalan Di Jalan Yang Sesat Oleh Oleh Karena Itu Ada Pepata Yang Mengatakan Bahwa Sahabat Yang Baik Bukanlah Sahabat Yang Setiap Hari Memuji Tetapi Seorang Sahabat Sejati Adalah Seorang Sahabat Yang Tahu Kapan Memuji Dan Kapan Bisa Menegur Kalau Sahabat Berjalan Di Jalan Yang Salah Nah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Maka Kritik Adalah Ungkapan Kasih Dan Persaudaraan Dari Orang Atau Sama Kita Yang Mau Mengajak Kita Untuk Merenungkan Melihat Diri Kita Agar Kita Bisa Untuk Kembali Kejalan Yang Benar Sekiranya Kita Telah Berjalan Salah Para Saudara Dan Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid 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 Yesus Yang Hidup Disama Sekarang Sehingga Berani Dan Tegas Dari Yohanes Pembapis Kiranya Patut Untuk Kita Selalu Contoh Dan Kedepankan Dalam Kehidupan Kita Sebagai Orang Orang Percaya Sebagai Murid Murid Yesus Kita Harus Berani Berdiri Koko Kuat Dek Lurus Untuk Selalu Menentang Apa Yang Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Tuhan Sebagai Murid Murid Yesus Kita Harus Berani Untuk Mengatakan Salah Kalau Memang Itu Salah Dan Mengatakan Benar Kalau Itu Memang Benar Kita Tidak Boleh Hitam Putih Tetapi Dalam Hidup Kita Sebagai Orang Orang Kristen Atau Orang Katolik Hanya Dua Pilihan Yaitu Kalau Ya Katakan Ya Dan Kalau Tidak Katakan Tidak Apa Yang Lebih Dari Itu Berasal Dari Si Jahat Para Saudara Saudari Yang Tuhan Cintai Sebagai Murid Murid Yesus Yang Hidup Sama Sekarang Kita Diajak Untuk Selalu Berdiri Di Tengah Tengah Untuk Selalu Memperjuangkan Kejujuran Persaudaraan Dan Kesucian Dalam Seluruh Kehidupan Kita Maka Mari Terus Kita Berjuang Selalu Memperjuangkan Kebenaran Dalam Kehidupan Kita Semoga Dunia Semakin Diliputi Suka Cinta Dan Damai Karena Murid Murid Yesus Selalu Hidup Dan Mendiri Koko Kuak Untuk Selalu Mewartakan Tentang Kebenaran Semoga Demikian Selamat Pagi Tuhan Yesus Memberkati Mewartakan Mewartakan Mewartakan